Halo, selamat bertemu kembali di Clinical Trial Channel yang kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat strategis berkaitan dengan publikasi yang baru saja pada tanggal 10 November 2020 yang lalu dikeluarkan oleh The US FDA berkaitan dengan desain uji klinik dan recruitment participant di dalam uji klinik. Meningkatkan keragaman populasi uji klinis, kriteria kelayakan, praktik pendaftaran, dan panduan desain uji klinik untuk industri. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi industri dan sponsor untuk mendesain uji klinik yang benar. Selamat menikmati. Part 1 atau bagian pertama dari Meningkatkan keragaman populasi uji klinis, kriteria kelayakan, praktik pendaftaran, dan panduan desain uji klinik untuk industri. Topik ini diadapt dari publikasi yang baru saja dikeluarkan oleh US FDA pada tanggal 10 November 2020 yang lalu. Meningkatkan keragaman populasi uji klinis, kriteria kelayakan, praktik pendaftaran, dan panduan desain uji klinik untuk industri. Pandemi COVID-19 Telah mengingatkan semua orang yang mengikuti perkembangan kesehatan, penelitian, dan dampak penyakit pada kelompok minoritas yang kurang terlayani dan berisiko. Ras dan etnis minoritas seperti Afrika Amerika dan Hispanik misalnya, terkena dampak virus corona secara tidak proporsional. Namun, tidak banyak dilibatkan dalam uji coba vaksin dibandingkan populasi kulit putih. Untuk memperbaiki keadaan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau The US FDA baru-baru ini mengeluarkan panduan yang merekomendasikan agar desain dan pelaksanaan uji klinis obat dan produk biologi dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman partisipasi. Dikeluarkan pada 9 November 2020 dengan judul Meningkatkan Keragaman Populasi Uji Klinis, Kriteria Kelayakan, Praktik Pendaftaran, dan Desain Uji Klinis Dengan penjelasan bahwa panduan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperluas kriteria kelayakan di dalam pelaksanaan uji klinis. Dengan menerapkan desain dan praktik uji klinis yang inklusif, serta pendekatan metodologis, FDA berupaya untuk berkontribusi pada modernisasi. Yang sedang berlangsung, dan kemajuan komersialisasi obat, diagnostik, dan alat kesehatan di Amerika Serikat. Panduan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana sponsor dapat meningkatkan pendaftaran populasi yang kurang terwakili dalam uji klinis mereka. FDA melanjutkan misinya untuk berkontribusi pada tujuan untuk memastikan agar uji klinis lebih mencerminkan populasi yang nantinya paling mungkin untuk menggunakan obat tersebut apabila disetujui untuk digunakan di klinis. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas kriteria kelayakan partisipasi. Selama beberapa dekade terakhir, USFDA telah mempromosikan praktik pendaftaran yang mengarah ke uji klinis yang lebih mencerminkan populasi yang nantinya akan menggunakan obat tersebut jika obat tersebut disetujui, terutama melalui perluasan kriteria kelayakan. Terlepas dari upaya ini, tantangan untuk berpartisipasi dalam uji klinis tetap dan selalu ada, dan kelompok tertentu terus kurang terwakili di banyak uji klinis. Direkomendasikan agar sponsor uji klinis obat baru untuk meningkatkan pendaftaran dari populasi yang kurang terwakili dalam uji klinis yang mereka lakukan. Hal ini mempertimbangkan kedua karakteristik demografis dari populasi penelitian, misalnya jenis kelamin, ras, etnis, usia, lokasi tempat tinggal, dan karakteristik non-demografis dari populasi, misalnya pasien dengan disfungsi organ, kondisi komorbiditas, kecacatan, mereka yang berada di ekstrim kisaran berat badan, dan populasi dengan penyakit atau kondisi dengan prevalensi rendah. Mendaftarkan peserta dengan berbagai karakteristik dasar dapat membuat populasi penelitian itu lebih akurat. Mencerminkan pasien yang akan menggunakan obat jika nanti disetujui dan memungkinkan penilaian aspek keamanan dan efektivitas obat. Panduan ini akan membahas satu, memperluas kriteria kelayakan dan menghindari pengecualian uji klinis yang tidak perlu atau unnecessary exclusions. Kedua, mengembangkan kriteria kelayakan dan meningkatkan perekrutan subjek sehingga peserta uji klinik akan lebih mencerminkan populasi yang nantinya akan menggunakan obat tersebut jika obat tersebut disetujui dengan tetap menjaga standar khasiat dan keamanan. Dan ketiga, menerapkan rekomendasi untuk memperluas kriteria kelayakan untuk uji klinis obat yang ditujukan untuk mengobati penyakit-penyakit yang langka atau rare diseases. Memperbaiki kriteria kelayakan untuk meningkatkan keragaman pada pendaftaran. Memperluas kriteria kelayakan untuk meningkatkan keragaman kepesertaan uji klinik. Salah satu tujuan dari kriteria kelayakan adalah untuk mengecualikan orang dari berpartisipasi dalam uji klinik apabila risiko kejadian tidak diinginkan lebih besar dari potensi manfaatnya bagi individu tersebut untuk berpartisipasi dan pentingnya pengetahuan yang diharapkan dari hasil uji klinik tersebut. FDA mengakui bahwa pengecualian memang diperlukan untuk melindungi individu tersebut. Pasien yang secara medis kompleks dengan penyakit penyerta tertentu atau mereka yang menggunakan obat tertentu mungkin juga dikecualikan dalam program pengembangan obat atau uji klinik. Pasien seperti itu mungkin lebih rentan terhadap potensi toksisitas obat yang diteriti dan dapat mengalami efek samping yang terkait dengan kondisi yang mendasarinya atau pengobatan yang diberikan bersamaan. Misalnya obat yang digunakan saat ini dapat berinteraksi dengan obat yang akan diteriti yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menyelesaikan uji coba ataupun uji klinik untuk memenuhi semua kewajiban uji klinik. Karena data tentang metabolisme, ekskresi, dan interaksi obat telah tersedia selama program pengembangan obat, hal ini memungkinkan untuk dilakukannya penyesuaian dosis yang tepat. Hendaknya lebih sedikit pengecualian terkait dengan obat yang diberikan bersamaan atau komoditas. Begitu pula dengan meningkatnya pengalaman berkaitan dengan keamanan obat, kriteria kelayakan harus diperluas untuk mencakup lebih banyak peserta yang kompleks secara medis. Pengecualian yang ada saat ini harus direview kembali. FDA juga mengakui bahwa beberapa kriteria kelayakan telah diterima secara umum dari waktu ke waktu atau digunakan sebagai template di seluruh uji klinik. terkadang mengecualikan populasi tertentu dari uji klinik tanpa justifikasi klinis atau ilmiah yang kuat. Misalnya, orang tua mereka yang memiliki berat badan yang ekstrim, mereka dengan keganasan atau infeksi tertentu seperti HIV dan anak-anak. Beberapa pasien tidak dapat berpartisipasi tanpa alasan yang wajar. misalnya pasien dengan disabilitas fisik atau mental, tidak mampu berbahasa Inggris dengan baik, pekerja malam dan akhir pekan, dan orang tua dengan akses transportasi yang terbatas. Pengecualian peserta yang tidak perlu dapat menyebabkan kegagalan untuk menemukan informasi berkaitan dengan keamanan, yang penting berkaitan dengan penggunaan obat yang diteliti pada pasien yang nantinya akan menggunakan obat tersebut setelah disetujui. Oleh karena itu, memperluas kriteria kelayakan pada tahap pengembangan obat selanjutnya untuk populasi fase ketiga dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami profil manfaat risiko terapi di seluruh populasi pasien yang nantinya menggunakan obat tersebut dalam praktek di klinik. Praktek uji klinik yang inklusif. Ada banyak pendekatan yang harus dilakukan sponsor untuk memperluas kriteria kelayakan dalam uji klinis untuk memastikan bahwa populasi penelitian lebih mencerminkan populasi pasien yang nantinya akan menggunakan obat tersebut pada praktek klinis. FDA memberikan rekomendasi berikut dan mendorong sponsor untuk mempertimbangkan rekomendasi FDA lainnya yang sesuai. Saat mengembangkan protokol uji klinis, pastikan bahwa kriteria mampu memberikan sampel yang representatif untuk siapa obat tersebut dikembangkan dan menguji setiap kriteria pengecualian untuk menentukan apakah diperlukan untuk menjamin keamanan peserta uji klinik atau untuk mencapai tujuan penelitian. Jika memang tidak diperlukan, pertimbangkan untuk menghilangkan atau memodifikasi kriteria untuk memperluas populasi penelitian. Misalnya, bila pengecualian diperlukan karena peserta dengan disfungsi organ akan ditempatkan pada risiko yang tidak masuk akal. Buatlah pengecualian dengan ukuran disfungsi organ yang spesifik yang tidak mengarah pada pengecualian yang tidak perlu dari peserta dengan disfungsi yang lebih ringan. Jika ada risiko yang tidak masuk akal bagi peserta dengan gagal jantung lanjut, tetapi pendaftaran mereka dengan penyakit yang lebih ringan akan sesuai, kriteria eksklusi harus secara spesifik menentukan populasi peserta gagal jantung yang seharusnya dipercualikan. Sponsor harus mendaftarkan peserta yang mencerminkan karakteristik klinis populasi yang relevan berkaitan dengan usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Partisipasi dan atau analisis data yang tidak memadai dari populasi yang relevan secara klinis dapat mengarah pada informasi yang tidak memadai berkaitan dengan keamanan dan efektivitas penandaan produk atau produk labeling. Tujuan ini dapat dicapai melalui satu, dimasukkannya anak-anak dan remaja dalam uji klinis konfirmatori yang melibatkan orang dewasa bila perlu. Kedua, dimasukkannya wanita dalam uji klinis dalam jumlah yang memadai, memungkinkan analisis berdasarkan jenis kelamin, misalnya dengan menghindari pengecualian yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan jenis kelamin dan pengambilan tindakan lain untuk mempromosikan inklusi. Untuk sebagian besar obat, perwakilan kedua jenis kelamin harus dimasukkan dalam uji klinis dalam jumlah yang memadai untuk memungkinkan deteksi perbedaan respons obat yang bermakna terkait dengan gender atau seks. Ketiga, dimasukkannya ras dan etnis minoritas dalam uji klinis dan analisis data uji klinis berdasarkan ras dan etnis. Perbedaan respons terhadap obat, misalnya farmakokinetik, hasiat atau keamanan, telah diamati dalam subkelompok ras dan etnis yang berbeda dari populasi di Amerika Serikat. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh faktor intrinsik, misalnya genetik, metabolisme, dan eliminasi, atau faktor ekstrinsik, misalnya pola makan, papanan lingkungan, sosio-kultural, atau interaksi antara faktor-faktor ini. Menganalisis data tentang ras dan etnis dapat membantu dalam mengidentifikasi adanya sinyal populasi yang spesifik atau khusus. Ini adalah akhir dari part one, end of part one, to be continued to part two. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Kita nanti bagian atau part two selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih atas perhatian selamat menikmati. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati